Oke selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat relasi Oke selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya membuat tabel baru Tadi kita sudah membuat database baru Nah di dalam database yang kita buat itu akan kita tambahkan beberapa tabel Caranya gimana? Caranya adalah kita langsung klik kanan saja di database penjualan kita ya Klik kanan di bagian table, new table Terus kita isikan kolom apa ya, kolom apa yang kita mau masukkan di tabel tersebut Nah setelah itu nanti kita save ya tabelnya itu dengan nama product Nanti otomatis akan muncul tabel product disini Nah ini saya coba langsung dimakan saja bagaimana cara membuat tabel yang baru ya Oke jadi di bagian penjualan, di bagian tabel disini Saya klik kanan, table Nah ini kolomnya apa saja, kolomnya saya namai dengan id product Terus tipenya adalah integer Terus ada lagi, untuk kolom yang kedua saya namai deskripsi Tipenya varchar Ini allow nullnya saya uncheck saja Terus untuk stock ya Tipenya integer Dan yang terakhir untuk harga Tipenya money Terus saya setting id product ini sebagai primary key Untuk tabel product Nah ini saya set primary key Oke saya save Setelah save nya itu langsung pencet ctrl s saja Nanti akan enter a name for the table Jadi tabel apa tadi yang kita bikin tadi kita namai apa Saya sudah menarikkan pautak disini Oke Kita akan menarikkan semudara Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Setelah itu, setelah kita membuat satu tabel produk, setelah itu kita akan bikin tabel yang lain. Misalnya ini saya mau bikin tabel yang lain lagi. Saya coba refresh dulu. Ini sudah ada dbo.produk, saya mau bikin tabel yang lain lagi. Misalnya saya mau menambahkan tabel pelanggan. Tabel pelanggan ini kolomnya apa saja, ada id pelanggan. Data type-nya integer, ada juga nama ya. Data type-nya varchar, varchar 100. Terus ada lagi misalnya alamat, tipenya varchar 250. Terus kode pos, tipenya char 5. Terus untuk telepon, tipenya char 12. Seperti ini. Misalnya seperti ini. Ini saya allow null-nya saya uncheck semua. Terus saya setting id pelanggan ini sebagai primary key. Oke, saya sudah setting untuk tabel pelanggan ya. Saya namanya tabelnya tabel pelanggan. Saya refresh lagi di bagian tabelnya. Ada produk, ada pelanggan. Setelah itu untuk tabel yang ketiga, saya bikin satu tabel lagi. Saya namanya kolom yang pertama sebagai, ya ini ada semacam foreign key-nya ya. Foreign key dari tabel pelanggan. Ini tabel pesanan ini ya. Ini saya mau bikin tabel pesanan. Ini dia punya foreign key id pelanggan. Jadi nanti kita relasikan antara pelanggan sama pesanan. Karena tiap kali pemesanan, pasti dia punya pelanggan ya kan ya. Dalam tabel pesanan itu ada id pelanggan sebagai foreign key. Ini untuk data type-nya saya setting integer. Setelah itu nanti penjelasan mengenai relasi antar tabel akan dijelaskan setelah ini ya. Relasi tabel di part ke setelah ini ya. Oke, ada juga id produk ya. Ini juga merupakan foreign key dari tabel produk. Terus ada juga jumlah. Terus ada juga tanggal pesan. Jadi, untuk tabel pesanan ini itu merupakan relasi ya. Hasil relasi antara pelanggan dengan produk, transaksi seperti itu. Di tanggal pesan ini, tipenya adalah date. Not-notnya saya uncheck semua ya. Oke, jangan pedulikan relasi dulu. Yang penting kita tahu cara membuat database terlebih dahulu. Nanti relasinya akan kita bahas setelah ini. Oke, saya save. Saya beri nama pesanan. Saya refresh lagi tabelnya. Oke, sudah terbentuk tiga tabel di sini. Oke, sudah terbentuk tiga tabel di sini. Oke, sudah terbentuk tiga tabel di sini.